shalom saudara selamat malam dimanapun saudara berada malam ini kita akan merenungkan kebenaran berikut ini saya ambil dari matius fasalnya yang ke-7 ayat 12 saya bacakan ya matius fasal 7 ayat 12 segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka itulah isi seluruh hukum torat dan kitab para nabi saudara di dunia ini ada ajaran atau filosofi yang berbunyi bahwa kamu jangan berbuat jahat kepada seseorang supaya orang itu tidak berbuat jahat kepadamu ya filosofi itu sangat logis juga tetapi itu hukum negatif artinya apa dimulai dengan kata jangan 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 lakukan yang jahat kepada orang lain supaya orang lain tidak buat jahat kepadamu itu namanya hukum atau aturan negatif sedangkan inti daripada hukum torat atau inti kebenaran itu hukum positif jadi bukan begini jangan buat dosa ya terus selalu kita menjadi pribadi yang pasif diam saja yang penting tidak berbuat dosa bukan demikian hukumnya adalah hukum positif aturan positif makanya matius pasal 7 e 12 artinya kita harus melakukan sesuatu yang orang lain itu lakukan pada kita yang orang lain ingin kita perbuat kepadanya jadi segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang perbuat bagi kita itulah yang harus kita perbuat untuk mereka itulah hukum kasih suara kita harus melakukan apa yang memberkati sesama kita karena kita pun ingin diberkati mengasih sesama jadi bukan hanya kumpulan jangan ini ini jangan itu bukan begitu tetapi justru perbuatlah semua hal yang menyenangkan Tuhan dimulai dengan kata kerja aktif bukan dengan larangan itulah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kita harus secara aktif melakukan kepada orang lain mengasih sesama karena kita pun ingin dikasih sesama kita ingin dikasih Tuhan juga selamat malam saudara selamat beristirahat amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih